Intro Shalom saudaraku, kembali lagi di channel Gembala Kristus Nah, hari ini saya akan membahas kesaksian mengenai ulama, kiai dan juga guru islam yang berpindah agama menjadi kristen Nah, mau tau siapa saja? Tetap nonton ya! Kesaksian yang pertama yaitu dari k.a.m Yusuf Roni yaitu dia merupakan seorang ulama islam Alasan mengapa ulama Yusuf Roni mengubah agamanya menjadi kristen dalam ungkapannya dia sebagai berikut Saya perlu menjelaskan sebab-sebab saya tertarik kepada kristen Apa sebabnya kristen itu, demikian menariknya, dan apa daya tariknya Sehingga saya rela melepaskan agama islam yang saya anut sejak dari turun menurun dan pindah ke agama kristen Hal ini bukanlah karena daya tarik materi atau bujukan-bujukan pendeta atau orang-orang kristen Sebagaimana sering didogaan oleh sementara orang atau pihak orang luar bahwa orang-orang pindah ke agama kristen Disebabkan bujukan-bujukan materi Dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan bahwa pandangan-pandangan seperti ini sungguh sangat keliru Ya benar, ialah karena panggilan dari Tuhan Yesus Secara pribadi pada tiap-tiap orang yang dikendakinya Sedangkan saya secara pribadi sangat terpikat dengan kepastian keselamatan Yang diberikan oleh Yesus Kristus dalam ajaran-ajarannya yang tertera di dalam Alkitab Kesaksian yang kedua yaitu dari Kiai Hanafi adalah orang islam yang berpengalaman Ia mengikuti jejak ayahnya yang belajar Al-Quran selama bertahun-tahun Ia juga taat dan pintar karena ahli berkomunikasi Ia diminta untuk mengatur masyarakat islam dan berhasil membangun masjid-masjid baru selama 8 tahun Nah, sayangnya ia merasa hatinya resah karena banyak pertanyaan yang ia tidak temukan Misalnya, salah satu contohnya, bisakah ia merasakan kedamaian sebelum ia meninggal? Apakah jiwanya akan terima di surga? Mengapa ada banyak kekerasan dalam agama islam? Mengapa islam kurang rasa kasih terhadap sesama? Nah, ternyata selain itu ia juga dimimpikan tentang Isa Al-Masih Kiai Hanafi bertemu dengan seorang yang tampan dan elegan dalam mimpinya Orang itu meminta Kiai Hanafi mendengar dan melayaninya Siapakah engkau? Kiai Hanafi yang bertanya Lalu dijawabnya, aku Isa Al-Masih jawabnya Nah, kalau kamu menuruti perintahku, kamu akan mendapatkan berkah Kiai Hanafi tersebut menanyakan Apa yang harus aku lakukan? Isa Al-Masih itu menjawab Dia meminta untuk Kiai Hanafi mencari seorang pria di bawah pohon tinggi di jalan yang ramai Kiai Hanafi tahu bawah pohon dan tempat itu karena tidak jauh dari rumahnya Keputusan Kiai tersebut mengikuti Isa ketika ia bangun dari mimpinya Kiai Hanafi yang buru-buru pergi, ia tidak mau lupa wajah pria yang dimasukkan Isa Al-Masih Sejam kemudian, jalan mulai ramai dan mulai sulit menemukan pria di mimpinya Setelah memperhatikan setiap wajah dan menunggu lebih dari 12 jam, ia mulai kesewa Ketika hari mulai gelap dan jalan mulai sepi, Kiai Hanafi melihat tiga pria berjalan kepadanya Salah satunya adalah Pak Wafi, pria yang ada di dalam mimpinya Dengan bersemangat, Pak Hanafi memperkenalkan dirinya Ia meminta Pak Wafi menjawab semua masalah yang mengganggu hatinya selama bertahun-tahun Lalu, Pak Wafi teringat sebelumnya, ia bermimpi di mana Allah memberitahu bahwa ia akan bertemu seorang Kiai terkenal Lalu, Pak Wafi mengundang Kiai Hanafi ke rumahnya Ia menjawab pergumulan hidupnya Kiai Hanafi dengan firman Allah Beberapa hari kemudian, Kiai Hanafi dan istrinya merasakan kelegaan damai dan sukacita di dalam Isa Al-Masih Sejak itu, Kiai Hanafi belajar Injil bersama Pak Wafi untuk lebih memahami pengajaran Isa Al-Masih Persaksian yang ketiga yaitu dari Syafruddin Ibrahim Nah, Syafruddin Ibrahim yang mengaku lahir dan besar dari keluarga muslim Ayahnya adalah guru agama Islam Pamannya yang merupakan pendiri Muhammadiyah di Bima, Nusa Tenggara Barat Nah, mertua Syafruddin adalah tokoh Islam di Jepara Lulus dari SMA di Bima, Nusa Tenggara Barat Ia melanjutkan kuliahnya di Universitas Muhammadiyah Sukakarta Fakultas Usuluddin Jurusan Perbandingan Agama Setelah lulus kuliah, ia menjadi pengajar di Bangsri, Jepara tahun 1996 Dan mengajar di pesantren Dahrul Akrom Sawanga, Depok, Jawa Barat Di tahun 1999, Syafruddin mulai mengajar di NNI Al-Shaytun Panji Gumilang di Hugrealis Indramayu Salah satunya pesantren yang terbesar di Indonesia yang memiliki masjid kapasitasnya 1.500 jemaat Nah, setelah 6 tahun, ia mengajar kuran dari hadits, akidah, akalak, sejarah, dan kebudayaan Islam Nah, ia adalah salah satu dari dewan guru yang paling dikenal oleh para santri Dan wali santri yang dikenal baik oleh masyarakat Hargulis Indramayu Nah, pada akhirnya, di tahun 2006, Syafruddin yang berpindah agamanya menjadi Islam ke Kristen pada tahun 2006 Dalam cuplikan videonya yang diunggah oleh akun Henki TRST dengan judul Kenapa Saya Memilih Kristus sebagai berikut Tidak pernah terbayangkan, terpikirkan oleh saya suatu saat saya menjadi orang Kristen Apalagi ceramah, hutbah, di mimbar seperti ini Tidak pernah terbayangkan Saya orang Bima Orang Bima itu tidak ada orang Kristen Kalau ada orang Kristen, itu pendatang Di Bima itu hanya ada lima gereja Tidak pernah nambah-nambah Mereka semua muslim Dari kecil saya sudah dididik, dilatih oleh orang tua saya Untuk menjadi pepok Dibesarkan Seperti singap, dibesarkan anaknya Dididik, dilatih oleh orang tua Belajar kitab suci Ngaji Mama saya, nenek saya Guru di rumah itu Tamat Sebelum tamat SD Saya baca sebuah kitab perjanjian baru Kalau ada ayat-ayat yang menyerangkan hati saya Saya baca dengan keras Sekian penjelasan saya Mengenai kesaksian dari Ulama, Kiai, dan juga guru Islam Nah, jangan lupa untuk subscribe channel Gembala Kristus Dan jangan lupa untuk like video ini Dan share video ini ke seluruh umat Kristen yang lainnya Jangan lupa untuk komen Kalau misalnya kalian ada tahu Kesaksian ulama, Kiai, atau guru Islam lainnya Di kolom komentar Sampai jumpa Tuhan Yesus memberkati Dadah